Dapat pimpinan Nasional Partai Demokrat hari ini memasuki hari kedua. Sejumlah pembahasan dilakukan oleh seluruh kader partai. Untuk mengetahui bagaimana jalannya Rapimnas Partai Demokrat ini, kita akan bergabung dengan rekan Syed Masyur dan jurukamera Rangga Samudera, langsung dari JCC Jakarta. Ya, Syed, bagaimana jalannya Rapimnas Partai Demokrat hari ini, Syed? Elisa, hari ini hari kedua atau hari terakhir penyelenggaraan dari Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat yang berlangsung di JCC. Kalau agenda sampai dengan sore ini, Elisa, tadi baru saja kami sama-sama mengikuti pidato kebangsaan yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB, sebagian barat tadi berlangsung kurang lebih satu jam lebih, hampir dua jam, begitu ada beberapa poin tentu saja yang disampaikan dalam pidato kebangsaan yang disampaikan AHY, baru saja beberapa menit yang lalu. Dan ini kemudian Elisa yang menjadi poin penting daripada Rapat Pimpinan Nasional yang digelar oleh Partai Demokrat sejak kemarin, Kamis 15 September, sampai dengan hari ini Jumat 16 September 2022. Sebelum saya mengatakan, menyampaikan beberapa poin-poin yang disampaikan oleh AHY dalam pidato kebangsaannya tadi, Elisa, ada beberapa pihak yang kemudian hadir langsung dalam Rapim Nas kali ini, utamanya di hari kedua ini. Tadi kami melihat juga ada Ketua Majelis Tiga Partai ataupun MTP Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden Kena Republik Indonesia. Lalu kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono juga tadi hadir mendampingi SBY dalam Rapim Nas di hari kedua ini. Selain itu juga ada beberapa jajaran dan juga pimpinan partai dari daerah di seluruh Indonesia. Dan kalau kami lihat tadi suasananya cukup ramai, Elisa, ada sekitar ribuan kader partai yang hadir pada Rapim Nas kali ini. Lalu kemudian Elisa berkaitan dengan poin-poin daripada pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidatonya tadi. Setidaknya ada tiga hal yang kami catat. Yang pertama adalah tentang bagaimana kemudian Demokrat memikirkan solusi atas persoalan rakyat, utamanya berkaitan dengan sosial ekonomi rakyat. Dimana tadi di sana AHY sempat menyinggung beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Seperti misalnya kenaikan BBM yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kemudian pembangunan-pembangunan infrastruktur yang dianggap memiliki, yang dianggap membuang-buang anggaran begitu. Partai Demokrat ataupun AHY tadi mengatakan, sebagai contoh Elisa, untuk kebijakan kenaikan harga BBM tadi, AHY menyinggung pemerintah bahwa dari kenaikan harga BBM ini sebaiknya, kata AHY, pemerintah harus memikirkan bagaimana kemudian melakukan relokasi anggaran, relokasi anggaran dari proyek-proyek strategis yang memang dianggap tidak terlalu mendesak, ini yang kemudian sebaiknya dialihkan untuk kemudian menambah subsidi. Sehingga harga BBM, ataupun opsi untuk kemudian menaikan harga BBM tidak menjadi pilihan. Ataupun jika menjadi pilihan, harus kemudian menjadi pilihan terakhir bagi pemerintah. Ini yang kemudian salah satu hal yang ditekankan oleh AHY dalam pidatonya tadi untuk poin yang pertama. Lalu yang kemudian, yang kedua Elisa, yang kedua adalah berkaitan dengan sikap demokrat atas isu nasional, berkaitan dengan isu fundamental, demokrasi, kebebasan, dan juga supremasi hukum. Nah ini tadi AHY beberapa kali memberikan pernyataannya berkaitan dengan penegak hukum yang belakang ini viral, seperti kita tahu ada kasus Perlisambo dan lain sebagainya, juga supremasi hukum dan juga keadilan hukum yang tentu saja harus dilakukan secara merata, tidak pandang bulu, begitu. Lalu yang kemudian yang terakhir, Elisa, ini yang ketiga adalah tentu saja sikap ataupun harapan demokrat pada pemilu 2024. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh AHY dalam bagian ketiga ini yang kemudian menjadi penting atau hasil dari para Pimas kali ini. Yang pertama adalah partai koalisi dan juga siapa yang kemudian akan diusung oleh partai demokrat dalam pemilu 2024 nanti. Dan dua hal penting ini kalau kami catat, Elisa, bahwa yang pertama tadi adalah berkaitan dengan siapa kemudian partai politik yang akan diusulkan oleh atau yang akan diajak bekerjasama untuk kemudian menghadapi pemilu tahun 2024. Akhirnya tadi menyebut ada dua partai yang saat ini partai demokrat tengah intens membangun komunikasi. Namun AHY tidak secara tegas disana menyebutkan partai mana kemudian yang disebut oleh AHY ini sebagai partai yang berpeluang besar akan diajak untuk kemudian melakukan koalisi nantinya. Namun di beberapa kesempatan, Elisa, kami sempat jika ada doorstop bersama dengan AHY, AHY sempat beberapa kali menyebut ada dua partai sebetulnya. Yang pertama ada partai Nasdem dan juga partai PKS. Namun dua partai ini kami konfirmasi lagi kepada pihak partai demokrat namun pihaknya tidak memberikan keterangan lebih lanjut bahwa pihaknya hanya menyebut dua partai yang saat ini tengah intens untuk kemudian melakukan koalisi di 2024 nanti. Yang kedua adalah tentang siapa yang akan diusulkan oleh partai demokrat dalam pemilu 2024 nanti. AHY menyebutkan bahwa ada dua partai demokrat mengatakan ada pihaknya akan mengusung tentu saja kader utama daripada partai demokrat pada pemilu 2024 nanti entah menjadi capres dan juga cawapres. Jadi ini yang menjadi kemudian hal penting yang perlu digarisbawahi dari hasil ataupun apa yang disampaikan oleh AHY dalam pidatonya tadi. Yang pertama adalah ada dua partai yang sedang intens berkomunikasi dengan partai demokrat lalu kemudian kader utama partai demokrat harus diusung entah menjadi wakil presiden ataupun juga calon presiden sendiri pada 2024 nanti. Tentu kita masih menunggu dan kemudian hasil dari rapimah sini sendiri akan dibawa ke majelis tinggi partai atau MTP yang diketuai langsung oleh SBE dan waktunya kami belum mendapatkan informasi kapan akan dilakukan namun hasil dari rapimah sini kemudian akan dibawa pada MTP nantinya dan di sana akan ditutupkan kepada siapa partai demokrat akan berkoalisi dan siapa yang akan diusung pada cawapres atau cawapres di pemilih 2024 nanti. Elisa. Baik, artinya arah koalisi dari partai demokrat sudah mulai nampak di rapimah separtai demokrat kali ini. Terima kasih Syed Mansur dan Curu Kamera Rangga Samudera atas laporannya pemirsa langsung dari JCC.